Intro Pemirsa, terima kasih PN Masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan berperan aktif dalam penyelenggaraan Musabakah di Lawadil Quran atau MTK Nasional ke-29 Tahun 2022 dan dilaksanakan di tiga wilayah di Kalimantan Selatan Salah satunya menampilkan kas kesenian banjar waya penyambutan bubuhan peserta di Bandara Internasional Syamsudinur Banjarmasin di Banjarbaru UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan berperan aktif dalam penyelenggaraan Musabakah di Lawadil Quran, MTK Nasional ke-29 Tahun 2022 yang dilaksanakan di tiga wilayah di Kalimantan Selatan Salah satunya menampilkan kas kesenian banjar waya penyambutan bubuhan peserta di Bandara Internasional Syamsudinur Banjarmasin di Banjarbaru Setiap peserta maupun kapilah yang datang disambut dengan hadrah One Music Panting serta dikalungkan kain sastirangan sehingga menambah kehasan bubuhan tamu bila mereka berada di bumi lambung Mangkurat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan Suharyanti SSN Weta Kuni Prima Tipika Marian Selasa 11 Oktober 2022 mendapatkan bila UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan dipercaya oleh Gubernur Kalimantan Selatan untuk terlibat dalam event nasional ini diantaranya menyambut peserta atau kapilah dengan menampilkan hadrah One Music Panting di Bandara Internasional Syamsudinur Banjarmasin di Banjarbaru Menurut Suharyanti peserta atau kapilah juga akan disambut oleh Nanang One Galuh Banjar Untuk mereka disetankan disana? Kemarin kita sudah mulai 6 hari 6 hari kita sudah mulai start untuk menyambut tamu-tamu kafilah yang ke Kalimantan Selatan Nah harapannya dengan adik-adik kita yang bertugasnya seperti apa? Harapannya supaya pertama, anak-anak bisa memberi sebuah pengalaman bagaimana untuk menyambut tamu Yang kedua, tamu-tamu sendiri itu akan bisa lebih mengetahui kesenian daerah Kalimantan Selatan Salah satunya Sinoman Hadra Dan inilah pemuda dan pemudi Kalimantan Selatan dibentuk atau diwujudkan dalam Nanang Galuh Suharyanti berharap peserta atau kapilah yang datang ke Kalimantan Selatan ini akan memiliki kesan tersendiri dengan penampilan kesenian Banua ini